Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gripurnama Channel. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan sebuah aplikasi SDR atau software defense radio tanpa menggunakan dongle dan dapat berjalan di perangkat smartphone Android. Seperti apa? Aplikasi yang sangat membantu bagi Anda pencinta radio komunikasi di mana kita dapat memonitor ataupun melakukan tes radio kita sampai di mana kekuatannya dengan menggunakan aplikasi ini. Ikuti terus. Bila Anda penasaran channel ini, namun jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share agar channel ini semakin berkembang. Dengan saya, Digripurnama Channel. Baiklah, kita mulai ya untuk penjelasan aplikasi SDR yang dimaksud. Saya akan mengaktifkan terlebih dahulu handphone saya untuk ditampilkan ke layar. Sudah tampil di sisi kiri saya atau sisi kanan layar Anda. Sebenarnya aplikasi yang saya maksud ini adalah Kiwi SDR. Sebelumnya di video yang lain, saya pernah menjelaskan aplikasi berbasiskan web Kiwi SDR yang punya fungsi yang sama dengan yang akan saya jelaskan di sini. Namun Kiwi SDR ini pun bisa kita install di platform Android. Jadi, memudahkan kita handy. Tidak perlu kita membuka PC ataupun laptop. Kita cukup menggunakan perangkat smartphone Android saja. Jadi, kita dapat menginstallnya melalui Play Store. Kita tinggal cari dengan nama Kiwi SDR. Ini aplikasinya yang gambar seperti tampak di layar Anda. Karena saya sudah menginstallnya, saya akan membukanya. Tampilannya pun mirip. Ini mungkin pengembangnya hanya membuat aplikasi yang sebenarnya merujuk ke aplikasi yang berbasiskan web. Ini terlihat mapping dari titik-titik lokasi dari SDR fix-nya, device-nya yang di-share melalui aplikasi. Tampak di Indonesia ada dua stasiun, Jakarta dan Bandung lokasinya. Nah, kelebihan kita menggunakan aplikasi yang sedia berbasiskan Android ini maupun web ini, kita tidak memperlukan dongle. Namun, kita tergantung dari infrastruktur dua stasiun yang di-share di aplikasi ini. Contohnya, di sini ada dua stasiun. Kalau mereka offline, maka tidak akan tampak di dalam map ini. Contohnya, yang lokasi Jakarta itu biasanya online itu di saat hari libur saja. Kalau hari-hari biasa, suka off. Ya, namun yang Bandung ini hampir setiap hari dia on. Sebenarnya ada satu lagi lokasi Surabaya. Cuma kalau saya amat-amati, sudah lama ya. Untuk stasiun lokasi Surabaya ini tidak pernah on ya. Nah, saya akan coba, karena saya di seputaran Bekasi, saya akan memonitor aktivitas rekan-rekan komunikasi radio di seputaran Jabotabek ya. Tapi kalau bicara HF, tadi terlihat tentang frekuensinya itu dari 0 sampai dengan 30 MHz ya. Nah, di sini ya, karena saya sebelumnya sudah pernah menggunakannya, ini saya bekerja pada band 40 meter di 7.050 MHz ya. Ini buat teman-teman amatir, nampak terdengar. Ya, suaranya. Nah, untuk cara memindahkannya, tinggal kita klik frekuensinya saja. Misalkan kita ingin mendengarkan komunikasi radio untuk rekan-rekan radio antar penduduk Indonesia ya, di band 11 meter. Itu kita tinggal klikkan saja, 27405. Ini channel 40 ya. Kosong-kosong. Masuk. Jangan lupa kita rubahkan dulu jenisnya USB. Nah, ini kedengeran ya. Tutup. Mencang juga ya. Ini di 27,405. Atau channel 40 kalau nggak salah ya. Kalau channel 40,30-nya kan di 27,305 ya. Nah, kita bisa menggunakan perangkat ini untuk melakukan testing ya. Kalau kita tidak ada lawan bicara ya. Kita cukup memonitornya melalui aplikasi ini, meskipun ada jeda beberapa detik ya. Ini stasiun Jakarta. Kalau kita akan coba di stasiun Bandung, misalkan nyampekah rekan-rekan kita yang terdengar tersebut di lokasi stasiun Bandung. Kita back dulu. Kita arahkan ke stasiun Bandung. Nanti kita uji cobakan di frekuensi yang sama ya. 27405. Di sini range frekuensinya masih sama ya. Jadi memang direntang frekuensi band HF. 0 hingga 30 MHz. Kita klik. Kita tunggu beberapa saat. Ini di band 11 meter. Di frekuensi 27,305 MHz. Atau di channel 30. Kita coba geser dulu ke channel 40. Dari stasiun Bandung. Tidak terdengar ya. Karena memang butuh sekali propagasi ya untuk di 11 meter band yang tidak bebas waktunya. Ada waktu-waktu tertentu di mana bisa terdengar ke seluruh Nusantara. Bahkan kalau memang propagasinya bagus sekali itu bisa ke luar negeri ya. Ke Australia. Saya pernah bisa mencapai Qatar waktu itu ya. Menggunakan Aries. Hanya berapa watt gitu dengan menggunakan antena Omni. Kita geser ke band 40 meter band untuk amatir radio di 7050 tadi ya. Kita ubah ke LSB. Nah, kedengeran ya. Kalau di amatir band memang dapat aletasi frekuensi yang bagus untuk berkomunikasi ya. Meskipun agak terdengar kecil tapi masih terdengar ya komunikasi yang tadi dari sisi Jakarta maupun Bandung. Kiwi SDR ini sangat membantu sekali buat kita yang ingin berkomunikasi sebelumnya kita pantau dulu dimana kira-kira adanya kegiatan komunikasi karena nanti kelihatan dari tampilan air terjunnya ini frekuensi yang memang sedang ada kegiatan komunikasi itu akan terlihat warnanya lebih terang ya contoh seperti ini ya. Ini warnanya terlihat hijau. Jadi itu kira-kira yang bisa saya share mengenai aplikasi SDR berbasiskan software ini ya tanpa menggunakan dongle yang sekarang under Kiwi SDR ini sudah tersedia dalam platform Android ya tidak hanya berbasiskan web dan mudah-mudahan informasi ini berpanfaat bagi Anda dan terima kasih untuk setia menyimak video-video pada channel saya ini saya cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye selamat menikmati